Halo sobat pecinta film, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan segala keinginannya. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Gokars, yang rilis tahun 2020. Film yang mengisahkan seorang pemuda yang mengikuti kejuaraan Gokar tingkat nasional. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu, karena video ini akan menjadi full content spoiler. Jadi langsung saja yuk, kita masuk ke intronya. Let's go! Alkisah dimulai dari seorang anak bernama Jack dan ibunya bernama Christine, yang dimana mereka sudah menempuh perjalanan jauh untuk pindah ke daerah Buselton. Lalu sampailah mereka di rumah yang kondisinya tidak terawat. Saat Jack memindahkan kotak, dia teringat dengan ayahnya yang sudah meninggal. Sementara Christine mendatangi gudang yang nantinya akan dijadikan toko. Lalu datanglah Jack ke gudang untuk membantu Christine. Saat Jack ingin membantu, Christine menyuruh Jack untuk datang ke pesta ulang tahun. Tak punya pilihan, Jack pun datang ke pesta ulang tahun. Di sana, Jack bertemu dengan seorang anak bernama Colin, yang akan menjadi temannya. Jack pun mengajak Colin untuk ikut balapan Gokar. Lalu Colin memberitahu juara Gokar tingkat nasional bernama Zeta. Dimulailah balapan Gokar sebanyak tiga putaran. Di tengah jalan, Gokar yang dinaiki sama Jack tiba-tiba berhenti. Saat Gokarnya sudah menyala, Jack meladu dengan kencang hingga dia bisa menyusul pembalap lainnya. Dari jauh, pemilik arena Gokar bernama Patrick merasa terkesan melihat Jack di lintasan balap. Saat Jack berusaha membalap Zeta agar menjadi juara, Gokarnya Jack hilang kendali hingga dia gagal melewati garis finish. Selesai balapan, datanglah cewek bernama Mandy, yang merasa terkesan melihat Jack di lintasan balap. Lalu datanglah Zeta yang merasa kesal karena saat Jack ingin membalapnya, membuat dia hampir keluar area balap. Zeta pun memukul Jack sebagai peringatan pertama. Lanjut saat perayaan ulang tahunnya Mandy, Colin memberitahu ke Jack kalau keluarganya Mandy mempunyai tim balapan dan Zeta adalah kakaknya Mandy. Di malam hari, Jack bermain game balapan dan berusaha membalap mobil hantu ayahnya. Namun Jack selalu gagal membalap mobil ayahnya. Jack juga teringat lagi kenangan bersama ayahnya yang suka melakukan aksi donat dengan mobilnya. Ternyata yang melakukan atraksi tersebut adalah Jack sendiri. Sayangnya atraksi Jack tadi dilihat sama polisi. Jack pun diantar pulang naik mobil polisi. Sementara Christine langsung memarahi Jack yang pergi membawa mobilnya. Polisi yang bernama Barry memberitahu kalau Jack melakukan aksi donat di parkiran. Christine pun meminta maaf ke Barry atas kelakuan Jack. Barry pun melepaskan Jack dari hukuman. Sebelum pergi, Barry berkenalan dengan Christine. Terlihat Barry yang mulai suka dengan Christine. Di dalam rumah, Christine menasehati agar Jack mau menceritakan masalah yang dihadapi saat ini. Keesokan harinya, Jack datang kembali ke arena Gokar untuk bertemu dengan Patrick. Tujuannya agar Patrick mau melatih Jack balapan Gokar. Namun Patrick menolaknya karena Jack belum pantas untuk balapan. Tidak hilang semangat, Jack bersedia membantu mengurus arena balapan. Dengan imbalan boleh mengemudi tiga putaran. Dan Patrick pun menyetujui kesepakatan tersebut. Tugas pertama yang dilakukan Jack adalah menyiram lintasan secara manual. Tugas selanjutnya adalah mengecat tembok menggunakan kepala. Dan tugas terakhirnya adalah mencuci semua Gokar menggunakan kaki. Di lain sisi, Mandy yang ada di bengkel keluarganya mencoba memberikan saran kepada kepala teknisi. Namun kepala teknisi membantah semua sarannya Mandy. Begitu pula dengan ayahnya yang tidak menyetujui perminta Mandy untuk menjadi teknisi. Lanjut ke Jack yang meminta ke Patrick agar dia boleh mengemudi. Karena sebentar lagi kejuaraan regional akan segera dimulai. Namun Patrick tidak mengizinkan karena Jack masih belum siap. Jack yang kecewa memutuskan untuk berhenti. Melihat Jack yang kecewa, akhirnya Patrick mengizinkan Jack mengemudi 100 putaran tanpa henti. Tapi setelah selesai, Jack harus membersihkan gudang. Lanjut, Jack pun merasa senang karena dia bisa latihan untuk mengikuti lomba selanjutnya. Karena sudah 100 putaran, Patrick pun memberhentikan Jack dan menyuruhnya membersihkan gudang. Saat sedang membersihkan gudang, Jack tak sengaja menemukan peti berisi pakaian balapan. Dan juga menemukan Gokar yang sudah dalam keadaan hancur. Jack pun mengajak Colin untuk merakit Gokarnya di garasi. Namun yang jadi masalah, mereka tidak mengerti soal mesin. Di malam hari, Jack menemui Mandy yang pulang dari bengkel. Agar Mandy mau membantu Jack merakit Gokarnya. Keesokan harinya, mereka mulai bekerja sama untuk merakit Gokarnya. Setelah jadi, Jack langsung mengetes Gokarnya dengan begitu kencang. Sebelum pulang, Mandy memberikan saran agar Jack tidak keluar lintasan seperti di balapan sebelumnya. Dimulailah kejuaraan balapan tingkat regional. Terlihat, Jack dan Colin membawa Gokarnya ke arena balapan. Kemudian, Panitia memberitahu urutan garis star. Yang dimana Zeta berada di urutan pertama karena dia adalah juara bertahan. Sementara Jack berada di urutan kedua belas. Ketika balapan dimulai, Zeta langsung melesat jauh di depan. Sementara Jack mulai menyalip satu persatu pembalap lainnya. Jack berusaha agar dia berada di posisi ketiga sebagai syarat mengikuti kejuaraan negara bagian. Tidak ingin membuang kesempatan, Jack pun berhasil berada di urutan keempat. Ketika diputaran terakhir, Jack mencari celah agar dia bisa berada di urutan ketiga. Jack sempat tergelincir karena dia terlalu keluar lintasan. Tapi akhirnya, Jack berhasil finish di urutan ketiga dan bisa mengikuti kejuaraan negara bagian. Setelah balapan selesai, Patrick mengatakan kalau Jack sangat ceroboh dalam menyalip pembalap lainnya. Tapi Jack mengatakan berkat aksinya, dia bisa lolos. Patrick juga menanyakan dari mana Jack mendapatkan Gokarnya. Jack pun mengatakan mendapatkannya dari gudang dan meminta sekali lagi agar Patrick mau melatihnya dengan serius. Patrick pun menerima tawaran itu dan bersedia melatih Jack. Lanjut saat Jack ingin menemui Christine, terlihat Christine yang merasa kesepian. Jack pun lewat depan Barry sambil mengemudi mobil. Dengan tujuan, Barry mengikuti Jack sampai ke tokonya Christine. Jack tahu kalau Barry menyukai Christine. Jadi Jack meminta Barry untuk bertemu dengan Christine dan mengajaknya kencan. Lanjut, Jack pun mulai latihan bersama Patrick. Di mana dia mendapatkan tantangan yaitu keseimbangan saat mengemudi. Di mana sutas tali terikat antara setir dan pedal gas. Patrick meminta Jack melaju secepat mungkin tanpa memutuskan talinya. Saat dilintasan, Jack mendapatkan arahan langsung dari Patrick. Dia beberapa kali gagal dalam melakukan hal itu. Hingga akhirnya, Jack berhasil menuntaskan tantangan itu dan membuat Patrick tersenyum. Patrick mengatakan kalau Jack sudah siap mengikuti balapan. Tapi yang jadi masalah, gokarnya Jack terlalu pelan. Jack pun kembali menemui Mandy dan mengucapkan terima kasih. Karena bantuannya, membuat Jack bisa lolos ke lomba selanjutnya. Jack juga meminta bantuan Mandy agar membuat gokarnya menjadi lebih cepat. Keesokan harinya, Patrick datang untuk melihat persiapan Jack mengikuti balapan. Ia heran kenapa Mandy mau membantunya. Jack pun bilang hanya Mandy lah yang bisa membuat gokarnya menjadi lebih kencang. Di tengah perbaikan gokarnya, Jack yang mulai suka dengan Mandy mencoba mengajaknya kencang. Keesokan harinya, saat Jack sedang main sepeda, datanglah Barry yang bertanya apa saja yang disukai sama Christine. Di malam harinya, Jack bertemu dengan Mandy untuk kencang sambil bermain sepatu roda. Begitu pula dengan Christine dan Barry yang juga kencang sambil jalan di pantai. Keesokan harinya, saat Jack ingin mengetes gokarnya, ternyata gokarnya dihancurkan sama Zeta dan teman-temannya. Tak punya pilihan, mereka pun memperbaiki lagi gokarnya, karena lombanya dimulai besok. Saat sedang diperbaiki, terjadi masalah, di mana kampas remnya harus diganti. Kemudian Mandy mengajak Jack dan Colin untuk mengedap masuk ke bengkel ayahnya, agar bisa mengambil kampas rem baru. Tiba saatnya, balapan gokarnya tingkat negara bagian dimulai. Lagi-lagi, Zeta berada di urutan pertama, sementara Jack berada di urutan ke-14. Kemudian, Patrick membelikan ban baru agar gokarnya Jack tetap stabil saat dilintasan. Lanjut, Zeta memulai balapan di urutan pertama. Terlihat, Jack berusaha membalap tim lainnya. Dengan keahlian yang dimiliki Jack, membuat dia bisa berada di urutan ke-2, tepat di belakangnya Zeta. Singkat cerita, sudah tinggal satu putaran lagi. Dan Jack harus mempertahankan posisinya agar dia bisa lolos ke lomba tingkat nasional. Jack terus mendekati Zeta agar mendapatkan posisi pertama. Namun, Jack yang terlalu ambisi tergelincir hingga keluar lintasan dan turun di urutan ke-4. Terlihat, Patrick, Colin, dan Mandy kecewa melihat kejadian tadi. Saat selesai balapan, Mandy mengatakan kalau Jack hanya perlu mempertahankan posisinya saja. Lalu, Patrick meminta bantuan Jack untuk membawa gokarnya. Bukannya membantu, Jack malah memarahi Patrick dan Colin. Karena dia masih emosi akibat gagal mengikuti lomba selanjutnya. Setelah kejadian itu, Jack bermain game balapan untuk menenangkan pikiran. Dan tanpa dia sadari, Jack berhasil membalap mobil hantu ayahnya. Hal itu membuat kenangan Jack bersama ayahnya menjadi hilang. Saat Christine pulang ke rumah, dia tidak melihat Jack di dalam rumah. Kemudian, Christine meminta bantuan Barry untuk mencari Jack. Saat sedang mencari, mereka melihat mobilnya Christine dan juga Jack yang terdiam di tepi pantai seperti hilang harapan. Christine pun mendekati Jack yang menangis karena dia telah menghancurkan semua yang dia capai. Kemudian, Christine mengatakan kalau Jack masih bisa memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, Jack datang ke rumah Colin untuk minta maaf. Namun, Colin tidak mau menemui Jack di depan rumahnya. Saat di tokonya Christine, Jack menerima pesan dari panitia balapan kalau Jack berhak mengikuti kejuaraan nasional. Setelah mengetahui pembalap di urutan kedua melakukan kecurangan. Namun, Jack merasa sudah hilang harapan karena timnya sudah hancur. Lalu Christine menyuruh Jack untuk menyatukan kembali timnya dan memulai lagi dari awal. Saat Jack ingin minta maaf ke Mandy agar mau bergabung lagi ke timnya, datanglah Zeta dan teman-temannya yang ingin memukuli Jack. Lalu datanglah Colin untuk membantu Jack dan memaafkannya. Singkat cerita, Colin menemani Jack untuk minta maaf sama Patrick atas perkataannya waktu itu. Patrick pun memaafkan Jack tapi dia tidak bisa melatih Jack lagi. Namun, Patrick masih ragu dengan keputusannya. Dia pun berubah pikiran, lalu mendatangi Jack dan Colin. Patrick akhirnya mau melatih Jack untuk kembali mengikuti lomba. Beberapa hari kemudian, kejuaraan tingkat nasional pun dimulai. Jack mengeluh karena setir gokarnya terasa berat saat digunakan. Jack pun meminta bantuan sama Mandy. Saat bertemu Mandy, Jack minta maaf dan mencoba merubah keadaan. Jack juga mengatakan kalau timnya sangat membutuhkan Mandy. Dan akhirnya, Mandy mau membantu memperbaiki gokarnya. Tetapi hal itu diketahui sama ayahnya, yang menyuruhnya kembali ke tim mereka. Namun, Mandy menolak dengan tegas dan tetap akan di timnya Jack. Sebelum balapan dimulai, Patrick meminta Jack untuk tidak mengulangi kesalahan sebelumnya. Balapan pun dimulai. Lagi-lagi, Zeta berada di urutan pertama. Jack yang berada di urutan ke-9 berhasil menyalip pembalap lainnya hingga berada di urutan ke-4. Jack pun terus melaju hingga dia berada di urutan ke-2. Lagi-lagi, Jack berhadapan dengan Zeta yang ada di urutan pertama. Kali ini, Jack bertekad ingin membalap Zeta agar menjadi juara. Ketika di putaran terakhir, Jack mencoba menyalip Zeta. Namun, itu bukan hal yang mudah. Sampai akhirnya, Jack mendapatkan celah dan berhasil finish di urutan pertama. Setelah balapan selesai, Colin, Mandy, dan Patrick mendatangi Jack dengan perasaan senang. Dan di akhir ending, Jack mendapatkan piala kemenangan. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!